Sebagian dari relawan atau tim sukses yang punya tujuan untuk mengedukasi masyarakat atau mengedukasi rakyat agar tidak salah pilih. Kalau memang calon anda benar, promosi anda ini akan kemana-mana orang merindukan calon anda. Nah kalau anda tidak punya kelebihan, makanya biasanya yang tidak punya kelebihan mulai mencaci yang lainnya. Maksudnya apa? Biar yang lain tidak ditoleh, biar yang ditoleh milik saya, biarpun milik saya jelek. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alai syedina Muhammadu wa ala alihi syedina Muhammadu. Buya yang sangat kami cintai dan kami hormati, mohon maaf ada pertanyaan sesuai dengan yang yang Buya sampaikan tadi tentang jaman sekarang adalah musim Pilpres. Seperti yang Buya sampaikan bahwasannya kita harus, tadi perkataan Buya, kita sanjung calon pilihan kita sepuas kita dan jangan mencari orang lain. Dan sebagian dari relawan atau tim sukses yang punya tujuan untuk mengedukasi masyarakat atau mengedukasi rakyat agar tidak salah pilih. Kemudian mereka menginformasikan tentang calon, tentang kejelekan-kejelekan calon lain atau menjejak yang tidak baik dari calon lain. Itu seperti apa Bu ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan rumus sederhana. Seandainya, jadi gini loh. Ibaratnya di Indonesia banyak tersebar uang palsu. Iya enggak? Maka katailah, orang cerdas itu sederhana. Belajarlah mengenali uang asli, enggak usah bingung mana uang palsu. Kalau Anda sudah ngerti uang asli, uang palsunya kebuang. Kan begitu, enggak? Uang palsu macam-macam dibuat di sana. Kok bingung cari uang palsu? Kalau Anda mengerti uang asli, nanti di saat uang palsu datang. Kalau Anda memang calon Anda baik, fahamkan ke orang, masuk di otaknya akan tersingkir sendiri yang tidak baik. Kan begitu. Permasalahannya bukan masalah kita menonjolkan pilihan kita saja, menyakiti hati orang juga. Menjadi sebab permusuhan. Sehingga ada orang hari ini membabi buta dalam membelas sesuatu yang tidak tahu. Kemudian orang awam itu di dalam memberikan, mendapatkan informasi itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau dulu adalah ada pemalsuan sejarah, kan begitu. Berbeda-beda. Pemalsuan sejarah jelek, jadikan baik, baik jadikan jelek, dan seterusnya. Sehingga namanya orang awam itu yang mendukung. Contoh ada empat calon. A, B, C, D. Yang pertama manusia seutuhnya lumayan. Biarpun banyak salah. Yang kedua iblis. Yang ketiga demit. Yang keempat adalah syaitonir rajim. Misalnya. Anggap saja deh. Tapi orang awam itu kadang-kadang melihat sisi dia mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi hanya satu dok. Tidak ada informasi tandingannya. Sehingga yang dianggap baik yang ia ketahui saja. Karena yang ia ketahui hanya itu. Anda yang punya calon manusia benar tadi Anda tidak menyebutkan. Maka dia tidak tahu. Maka dia fanatik loh ya. Di saat fanatik Anda caci marah dengan Anda. Bermusuhan Anda pada akhirnya. Sehingga yang berantem. Ini adalah bukan orang antara jelek dan jelek. Tidak. Atau jelek dan baik. Tapi dia orang yang tidak mengerti. Salah informasi. Karena tidak ada informasi yang benar. Sehingga apa yang sampai kepadanya. Tapi kalau Anda punya calon yang baik. Tinggal Anda pandai dengan cantik. Memamerkan ini programnya. Ini prestasinya. Selesai. Cukup itu saja hari ini. Kalau memang punya prestasi. Diulang-ulang aja itu. Selesai. Misalnya calon presiden Anda. Masya Allah. Calon presiden saya ini loh dia. Dia pandai bercocok tanam. Dia juga bisa nukang. Anggap saja loh. Wah ini bisa. Kalau memang itu menjadi tren. Anda angkat itu. Sampai orang wah ya ini aku cari. Waktu Anda terbatas. Jangan Anda sibuk menjelekkan orang. Anda tidak akan sempat menyebut kebaikannya. Tetap saja rumus ini akan berlaku. Tidak ada perlunya. Kita mencaci dan mengolok. Karena apa? Yang Anda olok. Ada yang mencintainya. Yang mencintai adalah umat Nabi Muhammad. Yang bisa saja di malam harinya nangis. Anggainya musuhan dengan Anda. Tidak ada perlunya. Maka kami sampaikan pada tim sukses. Anda tidak usah mencaci calon orang lain. Kalau memang Anda punya data-data kebaikan. Bos Anda. Itu saja yang Anda hadirkan. Dengan data-data akurat. Selesai. Yang kalau ada orang menfiknah. Akan tergilas sendiri. Anda dengan data-data. Calonku adalah begini. Ini loh prestasi yang begini. Begini-begini. Programnya begini-begini ini. Sibuklah Anda dengan ini. Kalau memang calon Anda benar. Promosi Anda ini akan kemana-mana. Orang merindukan calon Anda. Kalau Anda tidak punya kelebihan. Makanya biasanya. Yang tidak punya kelebihan. Mulai mencaci yang lainnya. Maksudnya apa? Biar yang lain tidak ditoleh. Biar yang ditoleh milik saya. Biarpun milik saya jelek. Dan begitu. Kalau orang punya cincin paling bagus. Tidak usah pusing. Ini cincin saya. Ini tidak bagus. Tapi karena cincinnya jelek. Bermacam-macam. Yang itu beli di mana? Wah ini biasanya di sana itu. Suka palsu loh ya. Mulai kasar kusuk. Padahal juga tidak palsu. Jadi mulai menfitnah. Karena apa? Dia tidak punya kelebihan. Yang menfitnah biasanya tidak punya kelebihan. Baik itu saja ya. Tapi kami himbau semuanya. Agar Anda jangan mencaci. Biarpun berbeda pilihan. Tetap bisa minum teh bersama. Tetap bisa menghadiri majlis yang sama begini. Kita dengan semuanya. Biarpun kita tentu akan ada pilihan. Setelah kita bericetia, berusaha. Tapi kita tidak ingin membuat orang bermusuhan. Berantem, berantem, berantem. Sudah capek kita berantem. Kita perlu keindahan. Kita perlu damai. Kita perlu membangun cinta. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbam.